Di musim-musim liburan, kawasan Puncak Bogor pastinya menjadi destinasi wisata utama warga Jakarta dan sekitarnya. Sosana yang sejup dengan panorama alam yang indah membuat semua orang betah. Bahkan katanya nih, wisata Puncak menjadi destinasi favorit warga Arab dari Timur Tengah. Sampai-sampai, kampung Sampai yang ada di Puncak menjadi lebih dikenal dengan sebutan kampung Arab karena banyaknya wisatawan Timur Tengah yang memilih menetap secara musiman di tempat ini. Ya, bagi wisatawan asal Timur Tengah, Puncak adalah lokasi terfavorit yang dijuluki sebagai sepotong surga di dunia. Dan di antar sekian banyak spot wisata yang ada di Puncak, Curug Cilember menjadi pilihan utamanya. Banyak wisatawan lokal juga suka loh, karena mudah dijangkau. Curug Cilember termasuk salah satu air terjun istimewa yang ada di Puncak, Bogor. Berlokasi di desa Cilember, Cisarwa, Bogor, tak jauh dari Jalan Raya Puncak. Di bawah pengelolaan perunperhutani, Curug Cilember memiliki satu sumber mata air yang terbagi mengaliri tujuh titik air terjun. Jarak dari satu titik air terjun ke air terjun lain, sekitar ratusan meter dan menanjang di antara rimbunnya pohon-pohon pinus. Alkisah dulu, daerah di sekitar lokasi banyak ditumbuhi sejenis jamur yang dalam bahasa Sunda disebut dengan lember. Alhasil, air terjun yang ada di dekatnya diberi nama Curug Cilember. Menurut cerita turun-temurun, Curug Cilember dipercaya sebagai tempat berenergi tinggi. Sehingga menimbulkan mitos tentang suatu kekuatan magis yang bisa dirasakan siapa saja. Mandi di aliran Curug Cilember bisa membuat awet mudah. Neng, kalau Curug Ketujuh dari Curug Cilember ini, ada mitosnya nggak sih? Kalau dulu katanya Curug Cilember itu adalah tempat kemudian putri Raja Cilember. Hmm, kalau untuk kepercayaan terhadap air terjunnya, apa? Kepercayaannya itu siapa yang mandi di sini itu bisa untuk pengobatan, enteng jodoh dan juga menambah kekuatan bisa dilakukan kemudiannya setiap tahun Jumat Cilember. Banyak yang percaya jika Curug Cilember dijaga sosok goib yang memiliki wujud seorang lelaki tua berpakaian zaman dahulu. Penampakannya kerap terlihat oleh para pengunjung Curug, namun sekelebat langsung menghilang. Pernah ada seorang pengunjung yang sengaja berfoto dengan latar belakang Curug Cilember. Dan tanpa sengaja, penampakan sosok misterius tersebut terlihat di kejauhan. Siapakah sebenarnya beliau? Tak ada yang tahu. Kalau dari pengelola sih tidak ada, mungkin dari pengunjung, itu juga di atasnya mereka hanya berfoto, terus ada bayangan aneh yang janggal seperti itu. Hal-hal penampakan berbentuk berupa wujudnya tidak ada. Nah, keunikan dari Curug Cilember ini, sering sekali kalau misalkan ada orang berfoto di Curug Cilember ini, banyak yang terlihat sosok pria berjubah dan memakai ikat kepala. Berjalanan Tim Secret Story lalu berlanjut ke Curug kelima dari Curug Cilember. Jalurnya cukup membingungkan sehingga agar aman, ada baiknya mengajak seorang pendamping atau guide supaya tidak salah jalan atau tersesat. Untuk mencapai Curug kelima ini memang membutuhkan usaha lebih, karena jalannya terjal dan menanjak dinaungi rimbunnya pepohonan. Pemandangan dari atas bukit sekitar Curug 5 Cilember memang mempesona, namun kesan mistisnya tetap terasa kuat dengan kisah-kisah yang membangkitkan rasa penasaran. Neng, ini berapa jauh jaraknya dari Curug 7 ke Curug 5? Kalau jarak dari Curug 7 ke Curug 5 itu kurang lebih 500 meter atau 15 sampai 25. Baik, terus ini Neng, ada cerita-cerita tersendiri gak sih dari jalur trekking ini? Kalau waktu itu sih ada orang yang kesini sama anaknya, dia anaknya itu emang down syndrome, terus dia di jalan suruh kesini, anaknya mau jatuh, mau berdiri, mau kayak gimana, dibiarkan karena suruh kuat katanya. Biar gak apa-apa, biar dia tuh ada penaga gitu loh, biar sekalian terapi. Pada jalur trekking menuju Curug 5 Cilember, banyak dijumpai tanaman kecubung yang buahnya memabukkan dan bisa mengakibatkan halusinasi jika dikonsumsi. Tapi bagi warga setempat, tanaman yang bentuk bunganya seperti trompet ini adalah obat tradisional yang sangat berhasiat. Daunnya jika diolah, bisa untuk mengatasi serangan asma dan membantu pengobatan penyakit kronis seperti diabetes, struk, dan jantung. Bahkan bisa digunakan langsung untuk membersihkan mata. Setelah berjalan selama 15 menit, keindahan Curug 5 Cilember langsung tersibat. Perbedaan antara air terjun ke-7 dan ke-5 adalah dari bentuknya. Curug ke-7 aliran airnya berbentuk vertikal tegak lurus, sedangkan Curug ke-5 lebih landai dengan kolam aliran air yang memanjang. Berkat keindahan kedua Curug ini, tak heran jika keduanya paling banyak didatangi wisatawan. Meski begitu, disarankan untuk tidak berbuat sembarangan di kawasan Curug. Karena pernah terjadi satu peristiwa aneh yang membekas diingatan warga sampai sekarang. Nah, di Curug 5 ini ada misteri atau mitosnya nggak sih? Dulu sih waktu setelah hujan itu, ada anak-anak ke LW Maja yang trekking ke Curug 5 itu kesurupan. Setelah itu, dia diobati di bawah ke KPN di bawah. Habis itu, udah selesai diobati, udah sampai keluar, dia pulang. Tapi ternyata setelah satu minggu itu, dia balik lagi ke sini. Katanya masih ada yang ketinggalan. Saya mungkin bahasa itunya lalu lembutannya, dia ketinggalan sini sampai manggil orang pinter beberapa kali. Auromagis Curug 5 memang terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan Curug ke-7 Cilember. Bisa dimaklumi, karena lokasinya berada di atas bukit yang sepi, jauh dari keramaian. Kabarnya, lokasi Curug 5 kerap didatangi para pelaku kebatinan untuk menjalankan ritual tertentu demi tercapainya suatu keinginan. Mereka biasanya datang di hari-hari tertentu di waktu malam agar kehadirannya tidak diketahui orang lain. Nah, justru juga di Curug 5 juga ada juga, Bang. Jadi, banyak orang yang menaruh sesajen seperti itu, dia ditaburi dan dibiarkan hanyut ke air, gitu, Bang. Itu mungkin untuk permintaan mereka-mereka orang lah untuk penuhi sesuatu, gitu. Percaya, tidak percaya, keberadaan penunggu goib yang ada di Curug Cilember memang benar adanya. Karena beberapa kali sempat disaksikan para pengunjung. Apalagi bagi mereka yang memiliki niat orang baik. Misalnya saja, sengaja melakukan perbuatan musum di sekitar Curug. Tak main-main, para penghuni goib Curug Cilember biasanya akan menampakkan diri sebagai bentuk teguran pada pengunjung yang berbuat musum. Nah, di Curug 3 ini sering sekali ketika ada seorang pasangan berkunjung ke sana yang bukan muhrim, gitu ya. Sebagai pihak cewek ini sering sekali melihat ular berkepala manusia, gitu. Jadi, di sana itu mungkin pertanda ya bahwa jangan sampai terjadi sesuatu apa-apa, gitu, kepada mereka. Ya, intinya seperti itu tidak mengotori di sini ke hal-hal yang ya dilarang seperti itulah. Tidak melakukan hal-hal yang tidak, apa ya, yang normal-normal seperti itu harus menjaga. Tiket masuk Curug Cilember untuk wisatawan lokal sebesar 25 ribu rupiah. Sementara turis asing 75 ribu rupiah. Harga tiket masuk sudah termasuk akses ke tujuh curug. Jadi, bisa sepuasnya deh main air. Kalau untuk air terjunnya itu menurut saya indah, masih alami, masih banyak pengunjung dari wisatawan asing, dari timur tengah juga. Ada wahana sepeda gantung, flying poke, taman kupu-kupu, sama terapi ikan juga. Aku sering sih ke sini sama suami ya, kadang-kadang sama anak-anak juga. Kalau kesininya itu paling di atas jam 12-an, kadang-kadang kita nunggu juhur dulu. Kalau untuk area wisatanya di sini bersih, terus tertata rapi. Enak juga sih di sini, tidak terlalu riwuh ya. Terus untuk arena permainannya sama kafe-kafenya juga oke. Sementara untuk fasilitas wahana lainnya, ada biaya khusus ya. Tapi tetap terjangkau kok. Ingat, jangan lupa jaga kebersihan dan kesopanan ya untuk kenyamanan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.